bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan petani semuanya semoga sentiasa sehat ya selamat sentosa pada pagi ini kami akan menjelaskan video sebuah produk insektisida bermerek sumo 50 EC ini bahan aktifnya adalah betasif lutrin 50 gram per liter ini adalah produk dari belirang kalisari atau kita sebut belka biasanya ya sudah terkenal di wilayah kami kawan-kawan petani semuanya yang mana produk ini terkenal sangat efektif mengendalikan atau membahas mi ulat ya ulat eh dari genus spodoptera yaitu spodoptera litura maupun spodoptera exiguana baik sebelumnya eh bagi teman-teman yang belum subscribe atau belum memencet tulisan subscribe itu mohon dipencet ya tulisan subscribe atau diklik tulisannya sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat ya membuat video penjelasan tentang pesticida maupun pupuk di Indonesia terima kasih atas dukungannya mari kita lanjutkan eh untuk cara kerja ya dari insektisida sumo ini dia bekerja secara kontak dan lambung kawan-kawan petani semuanya maksudnya apa maksudnya ketika eh cairan sumo ini nanti dispray kepada ulat ya nanti bisa langsung memberikan efek kepada ulat itu jadi tidak tidak menunggu diserap oleh tanaman terlebih dahulu ya kawan-kawan petani semuanya jadi ketika misalkan ada ulat nempel pada daun tanaman ya kan kemudian dispray menggunakan sumo ini nah nanti ketika ulatnya itu terkena cairan sumo nanti dia akan eh langsung menerima efek dari eh bahan aktif beta ciflutrin ini itu artinya kerja cara kerja secara kontak pada eh insektisida ini kawan-kawan kemudian cara kerja secara lambung artinya nanti ketika tanaman kita kita spray menggunakan sumo ini kemudian kan ada cairan sumo yang menempel pada daun kemudian dimakan oleh eh ulat itu nah nanti dia akan merusak ulat dari lambung artinya dari perut ulat itu gitu ya kawan-kawan petani semuanya jadi ini semua adalah eh insektisida kontak dan lambung itu adalah cara kerjanya kawan-kawan petani semuanya eh kemudian kita akan membahas manfaat dari insektisida sumo 50c ini tadi sudah sampaikan bahwa sumo ini dapat diterapkan untuk membasmi ulat dari genus produktera artinya eh kalau di bagian label belakang label produk sumo ini dia indikasinya ini adalah dapat mengendalikan ulat pada tanaman cabai ya kan kemudian kutu-kutuan dan lalat buahnya yaitu kan nah untuk khusus ulatnya dia adalah spodoptera litura itu adalah pada cabai kemudian tanaman tanaman tomat itu juga bisa diserang dengan oleh ulat spodoptera litura juga ya kawan-kawannya jadi ini ini selain bisa digunakan untuk tanaman cabai sumo ini juga bisa mengendalikan ulat pada tanaman tomat juga kawan-kawan petani semuanya nah eh selain itu yang terbukti di wilayah sini adalah dapat mengendalikan ulat pada tanaman bahan merah juga jadi ulat yang menyerang tanaman bahan merah itu adalah spodoptera exigua ya meskipun berbeda spesias dengan spodoptera litura akan tetapi masih dalam genus yang sama yaitu genus spodoptera artinya ini juga masih bisa dikendalikan menggunakan sumo atau ulatnya ulat bawang merah itu spodoptera exigua itu juga masih bisa dikendalikan dengan insektisida sumo jadi manfaatnya sumo ini ya eh kesimpulannya manfaat dari sumo ini adalah dapat mengendalikan kutu daun ya pada tanaman cabai kemudian lalat buah pada tanaman cabai kemudian ulat ataupun larva ya pada tanaman cabai selain itu dapat mengendalikan ulat pada tanaman tomat dan bawang merah itu adalah manfaat dari sumo nah karena dia bekerja secara lambung secara efektif kami sarankan agar lebih bagus penggunaan insektisida sumo ini maka kami sarankan penyeprayan dilakukan pada malam hari ya kawan-kawan semuanya karena ulat geraya atau spodoptera ini dia itu bersembunyi pada siang hari dan mulai aktif memakan tanaman pada malam hari ya kawan-kawan sehingga kami kami sarankan ketika karena dia bekerja secara kontak ya diusahakan penyeprayan itu langsung dikenakan kepada ulatnya atau sama sasarannya gitu kawan-kawan sehingga nanti lebih efektif gitu ya Nah kalau kita spray pagi hari bagaimana yaitu kurang efektif karena dia bekerja secara kontak kawan-kawan jadi misalkan pagi ulatnya akan sembunyi ada yang di bawah tanah ya kan ada yang sembunyi di dalam daun itu nanti kurang efektif di spray pagi hari karena ulatnya sembunyi dan insektisida ini bekerja secara kontak atau lambung maka tidak tidak sejalan antara fungsi insektisida ini dengan aktivitas dari ulat yang kita sasar atau yang kita tuju maka kami sarankan penyeprayan dilakukan setelah mahrif atau setelah isa itu ya malam-malam itu kan itu adalah waktu yang tepat untuk penyeprayan sumo ini kawan-kawan karena ulatnya pada malam hari waktu itu adalah keluar kemudian mencari makanan pada malam hari nah saya kira itu penjelasannya untuk manfaat dan cara kerja kemudian perlu diingat bahwa ulat spodoptera ini dia itu sekali bertelur bisa kurang lebih 1000-2000 telur ya kawan-kawan jadi itu luar biasa ya dan telur itu menetas hanya dalam waktu dua sampai tiga hari yaitu luar biasa mengerikan ya sehingga perlu penanganan yang cukup serius kawan-kawan terutama bawang merah di daerah sini itu kalau ada udah ada ulat wah petani sudah mulai bingung ya karena yaitu tadi satu ulat satu spodoptera itu bertelur itu bisa satu betina itu ya seribu telur sampai dua ribu telur luar biasa kemudian menetas dalam waktu bersamaan yaitu dua sampai tiga hari wah hancur itu tanamannya kan maka perlu adanya insektisida ataupun penanganan terhadap ulat yang menyerang tanaman kita gitu kawan-kawan petani semuanya nah salah satunya adalah menggunakan sumo ini ya dengan bahan aktif beta safe vitrine bekerja secara kontak dan lambung gitu kawan-kawan petani semuanya saya kira itu kemudian untuk dosis pada tanaman cabe tomat dan bawang merah kami sarankan karena hamanya sama yaitu ulat ataupun masih dalam genus yang sama yaitu spodoptera maka untuk penggunaan insektisida sumo ini dosisnya adalah untuk per tangki ukuran 15 liter ya volume tangki di pasaran itu kan tangki tangki spray itu kan 15-16 liter ya kawan-kawan petani semuanya maka untuk dosisnya adalah kami sarankan dua sendok makan ataupun ikan di sumo bagian atas ini ada ada tutupnya ya kawan-kawan ya ada tutup bening itu itu adalah eh apa sebagai takaran pesticida itu bisa jadi nanti dikasih satu tutup bening itu enggak papa karena kalau 2 mili per liter ya pada label ini berarti per tangki 15 liter dia membutuhkan 30 ml kalau 30 ml berarti 2 sendok makan karena sendok makan dengan di Indonesia itu rata-rata volumenya adalah 15 liter 15 ml kawan-kawan sehingga kalau disini telah tulisannya adalah 2 mili per liter maka satu tangki 15 liter itu dosisnya atau sumo yang kita pakai adalah 2 sendok makan atau kita bisa pakai tutup yang warna bening ini yang atasnya ini ya yang warna bening itu ada sebagai takaran tuh ada tulisannya itu 5 mili 10 mili 15 20 sampai 25 mili nanti kalau untuk 35 eh 30 mili berarti nanti satu tutup plus 5 mili itu takarannya kawan-kawan pelanis semuanya saya kira itu ya kan nanti jangan lupa di spray pada waktu malam hari agar lebih efektif ya kawan-kawan pelanis semuanya saya kira itu semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya kemudian untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan pencet atau klik tulisan subscribe berwarna merah itu yang di kanan bawah sedikit itu tulisan subscribe warna merah tolong dipencet sebagai bentuk dukungan kepada kami ya agar kami tetap semangat membuat video penjelasan dan pesticida dan pupuk di Indonesia terima kasih atas dukungannya ya kawan-kawan semuanya eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh